Anak Raja Wali, Jilid 25. Dalam keadaan seperti itu, Bun Kialin telah bilang, jika memang engkau mau meminta secara baik, aku tidak penasaran seperti sekarang, di mana aku telah ditipu mentah-mentah. Tetapi Yohim telah berkata memotong perkataan Bun Kialin. Jika memang kami memintanya dengan baik-baik, seperti yang kami lakukan sebelumnya, bukankah Lociampu tidak bersedia menolong, dan sekarang setelah kami bersikap agak kurang ajar, ternyata malah Lociampu memaksa hendak menolong Paman Hock itu untuk memperlihatkan keliahayan Lociampu dalam bidang ilmu pengobatan. Dan memang Bu Ampua juga mengakuinya, Lociampu sangat hebat sekali, memiliki kepandaian dalam ilmu pengobatan yang sangat mengagumkan. Seperti bunyinya pertaruhan kita, maka dengan ini Bu Ampua menyatakan rasa kagum tidak terhingga kepada Lociampu dan juga mengucapkan terima kasih serta syukur yang tidak terhingga terhadap pertolongan ini. Setelah begitu, Yoem memberi hormat pula. Bun Kialin mengibaskan lengan bajunya, katanya dengan sikap tidak senang, karena ia tetap merasa seperti diingusi, Pergilah. Aku tidak mau melihat kalian terlalu lama. Pergilah. Yoem jadi tersenyum melihat sikap bun Kialin, katanya. Bukankah sahabat kami itu memerlukan satu dua hari buat beristirahat? Tentunya Lociampu tidak akan mengusir kami sebelum Hock Lopeh benar-benar sembuh. Hem, untuk ini aku tidak mengizinkan. Kalian telah menipu diriku, sekarang malah ingin berdiam di tempatku selama beberapa hari di sini, itulah tidak mungkin. Ayo pergi, pergi. Yoem jadi berpikir keras, sampai akhirnya dia teringat sesuatu. Lociampu, ada sesuatu yang hendak Boampu tanyakan, entah Lociampu mau menjawabnya atau tidak tanya Yoem kemudian sambil mengawasi bun Kialin apa yang ingin engkau tanyakan tanya bun Kialin sambil balas menatap dengan tajam, karena dia tengah mendongkol dan penasaran merasa telah diingusi oleh Yoem. Mengenai wanita setengah bayak itu menyahuti Yoem. Muka bun Kialin berubah. Ada apa dengan wanita setengah bayak itu tanyanya kemudian dan sikapnya tambah tidak senang. Menurut apa yang dilihat oleh Boampu tampaknya dia memusuhi Lociampu. Apakah di antara Lociampu dengan wanita setengah bayak itu memang terdapat ganjalan atau perasaan bermusuhan? Muka bun Kialin berubah sejenak lamanya, akhirnya baru dia menyahuti setelah raga-ragu sejenak, Hem, dia datang ke tempatku ini, memaksaku harus mengobati luka-luka dari cucu-cucunya itu. Aku sendiri heran, usianya masih begitu muda, dan aku tidak mempercayai bahwa wanita-wanita yang dikatakannya sebagai cucunya itu benar-benar adalah cucunya. Dan Lociampu telah menolak permintaannya buat mengobati cucu-cucunya itu tanya Yohem. Bun Kialin mengangguk. Ya, buat apa aku mengobati mereka? Aku tidak kenal mereka, dan juga kira mereka meminta pertolongan kasar sekali, mereka memaksa. Katanya cucu-cucu dari wanita setengah bayak itu, yang semuanya berjumlah delapan orang, telah terluka oleh sejenis racun yang bekerjanya sangat lambat. Jika dalam satu tahun mereka tidak diobati, maka seluruh tenaga dari wanita-wanita muda itu akan musnah, disusul kemudian, selama dalam satu tahun pula perlahan-lahan mereka akan sampai pada ajalnya. Aku sebetulnya mengetahui, mereka terkena racun yang diberi nama Bautok Banhun, sejenis racun yang hebat sekali, yang bekerja sangat lambat sekali. Seorang korbannya, tidak merasakan perubahan pada dirinya, karena mereka tidak akan mengetahui bahwa sesungguhnya jiwa mereka tengah terancam. Dan aku memang dapat mengobatinya, namun, hem, hem, mereka mengancam. Mengancam? Apa yang diancamkan wanita setengah bayak itu pada lociampu tanya Yohim? Ia mengancam, jika aku menolak buat mengobati cucu-cucunya, ia akan membunuhku. Aku tidak takut. Aku dapat menghadapinya. Setiap kali ia bersama, semua cucunya hendak menerjang memasuki gua aku, maka aku memukul mundur mereka. Hem, hem, mereka memang tidak berdaya buat memaksa untuk menerobos masuk ke dalam gua. Namun mereka terlalu licik, mereka tahu tidak mungkin dapat mendesak aku lebih jauh dengan kekerasan, dan memaksaku. Namun mereka mengancam akan membunuh empat orang pelayanku. Oh, tentunya empat orang laki-laki yang kami temui telah terbinasa dengan leher masing-masing hampir seperti tersayat oleh pisau kata Yohim. Benar. Mereka lah yang harus dikasehani. Walaupun keempat orang pelayanku itu mengerti ilmu silat, namun kepandayan mereka masih lemah sekali. Karenanya dengan mudah mereka dijadikan korban dari kemarahan wanita setengah bayak itu, yang membuktikan ancamannya, di mana ia bersama cucu-cucunya telah membunuh keempat orang pelayanku itu. Hai, hai, sesungguhnya keempat orang pelayan itu merupakan pelayan-pelayan yang sangat baik sekali, di samping mereka sangat setia. Mereka harus binasa dengan kerobo begitu mengecewakan. Lalu mengapa lociampu tidak bermaksud membalas sakit hati kepada wanita setengah bayak itu? Tanya Yohim ingin memancing reaksi dari Bun Kialin. Bun Kialin tidak segera menyahuti, ia menghela nafas dalam-dalam, kemudian dia telah berkata dengan suara yang mengandung kesusahan hati, Sayangnya, aku memang tidak dapat keluar meninggalkan goa aku ini. Aku telah bertekad, walaupun bagaimana aku harus menghadapi wanita setengah bayak itu bersama cucu-cucunya itu di dalam goa ini. Kau tentu mengetahui, aku tidak jari berurusan dengan wanita setengah bayak itu, dan juga cucunya itu. Namun, jumlah mereka banyak sekali. Biarpun kepandaian cucu-cucu dari wanita setengah bayak itu belum begitu tinggi, poh mereka bisa bertempur dengan kera bergiliran. Dengan demikian akan membuat aku selalu terkepung. Jika hal itu terjadi, tentu aku menghadapi kesulitan. Terutama sekali, kepandaian wanita setengah bayak itu sendiri memangnya tidak rendah. Setelah berkata begitu, Bun Kialin menghela nafas beberapa kali, tampaknya dia bersusah hati, baru kemudian meneruskan perkataannya. Dan aku telah memutuskan, memang Kialin terbaik dengan mempertahankan diri di dalam goa ini, sehingga perhatianku tidak terpecah, dan hanya perlu mengawasi bagian sebelah depan, untuk memperhatikan apabila ada yang menerobos masuk, maka aku bisa menyambuti dengan hantaman telapak tangan dari jarak jauh atau juga menyambuti dengan lontaran senjata rahasia. Karena dari itulah, aku telah berdiam terus di dalam goa itu. Tetapi sekarang ini justru Lociampua telah menyalahi tekat Lociampua, di mana Lociampua justru telah keluar dari goamu itu buat mengobati luka kawanku itu, kata Yoheim sambil tersenyum. Bun Kialin tersenyum, namun senyuman pahit. Aku memang mengetahui, bahwa kedatanganmu sama seperti wanita setengah bayi itu, yaitu membutuhkan pertolonganku buat mengobati luka kawanmu itu. Aku juga mengetahui belakangan engkau mempergunakan taktik membangkitkan perasaan penasoranku. Hem, namun aku memiliki kelemahan, yaitu aku tidak boleh dibuat penasaran, sekali saja aku penasaran, apa saja aku bisa melakukannya. Karena itu, aku segera bertaruh dengan kau. Malah, karena terlalu penasaran, aku telah keluar dari goa aku itu, memang inilah kelemahanku, aku mengakuinya, itulah sifat buruku. Yoheim tersenyum. Namun Lociampua berhasil menyelamatkan sebuah jiwa, berarti Lociampua telah melakukan suatu kebaikan. Jadi Boampua kira, tidak perlu Lociampua terlalu bersusah hati, kata Yoheim. Namun Bun Kialin menggelengkan kepalanya berulang kali, sambil menghelana pasia telah menunjuk kepada kedua kakinya, kau lihat kedua kakeku ini. Yoheim memandangi kaki Bun Kialin yang terlipat bersemeri itu. Ya, Boampua memang melihat kaki Lociampua, ada apakah dengan kedua kaki Lociampua? Tanya Yoheim tidak mengerti, dan dalam hati kecilnya dia hanya menduganya, tentunya pada sepasang kaki dari Bun Kialin terdapat sesuatu yang agak luar biasa dan tidak wajar. Aku, aku telah mengalami kelumpuhan, sepasang kakiku ini sudah tidak bisa dipergunakan untuk berjalan lagi menjelaskan Bun Kialin seketika Yoheim tersadar. Pantas orang tua si Bun ini tidak pernah bangun berdiri hanya duduk bersilah. Dan jika hendak melompat ke suatu tempat cukup dia menotol tanah dengan jari tangannya. Dengan mengandalkan tenaga totolannya itu, tubuhnya melesat ke tempat tujuannya, dalam sikap dan keadaan tetap bersemedi. Di saat itu, Yoheim telah dapat menenangkan hatinya, dia menjurah, katanya, maaf, maaf, Boampu telah banyak menyusahkan Lociampu dan Yoheim meminta maaf dengan hati setulusnya. Bun Kialin tidak menanggapi permintaan maafnya itu. Dia berdiam diri beberapa saat, sampai akhirnya dia telah berkata dengan suara yang agak sengau. Sekarang keempat orang pelayanku ITN telah terbunuh, kini aku sudah tidak memiliki orang-orang yang bisa melayani aku lagi dan berulang kali Bun Kialin menghela nafas. Yoheim teringat kepada Hosin Se. Tadi Hosin Se bersedia untuk menjadi pelayan Lociampua, tetapi mengapa Lociampua mengajukan syarat begitu beratanya Yoheim tidak mengerti. Bun Kialin mengangkat kepalanya memandang kepada Yoheim, kemudian katanya, sebetulnya, untuk bisa mencari pelayan memang mudah. Aku bisa saja mengambilnya dari penduduk kampung yang berdekatan dengan tempatku ini, lalu membawa mereka kemari. Selanjutnya mereka dapat menjadi pelayanku dan melayani seluruh kebutuhanku. Namun, untuk memperoleh pelayan yang setia dan baik, yang bekerja melayaniku dengan segala kesetiaan dan kesungguhan hati, inilah yang sulit. Seperti Hosin Se yang kau katakan tadi. Aku telah melihatnya, dia seorang yang licik. Dia bersedia menjadi pelayanku dengan mengandung maksud, ia ingin mempelajari ilmu pengobatanku. Tanpa adanya maksud tersebut, tentu dia tidak akan bersedia menjadi pelayanku. Dan kelicikan yang dimiliki Hosin Se bisa kulihat di balik wajahnya itu, aku telah mengetahuinya. Jika perlu Hosin Se tentu akan mencari kesempatan buat membunuh atau mencelakai aku, asal dapat menguasai dan memiliki kepandaya ilmu pengobatanku. Hanya itu saja tujuannya. Maka aku sengaja mengajukan syarat yang tegas dan keras, untuk melihat watak yang sebenarnya dari Hosin Se itu. Dan apa yang diperlihatkan Hosin Se, telah kalian saksikan sendiri. Yohe mengangguk-angguk. Ia baru mengerti, dibalik dari watak dan tabiatnya yang kukauai, sesungguhnya memang Bun Kialin pun memiliki perangai yang cukup teliti dalam melakukan dan memilih sesuatu, sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian, telah membuat Yohe menjadi mengaguminya juga, dan Timbal sedikit perasaan menyesal, karena telah mempermainkan orang tua si Bun ini. Walaupun benar, Bun Kialin telah mengobati Hokan dan berhasil menyembuhkan Hokan dari luka-lukanya itu, poh tetap saja Yohe merasa jadi bersyukur kalau saja Bun Kialin toh telah berhasil dipancingnya untuk mengobati Hokan, sehingga kini hanya tinggal kera untuk meminta maaf saja kepada Bun Kialin, agar hati orang tua si Bun tersebut tidak penasaran lebih jauh. Karena dari itu, untuk mengalihkan perasaan tidak senang orang tua si Bun tersebut, Yohe telah bertanya lagi, lalu, siapakah sebenarnya wanita setengah bayak itu, apakah Lociampu kenal dengannya? Bun Kialin tidak segera menyahuti, namun setelah tertegun beberapa saat, barulah dia bilang, jika ingin bicara mengenai diri wanita setengah bayak itu, sesungguhnya dia merupakan iblis wanita yang berhati bercabang dan tidak boleh diajak bersahabat. Mengapa begitu? Lociampu tanya Yohe, semakin ingin mengetahui. Sedangkan Sasana yang waktu itu telah menanyakan keadaan Hokan, dan Hokan memberitahukan bahwa ia sudah tidak menderita kesakitan lagi, dengan gembira telah menghampiri Yohe dan berdiri di samping suaminya. Wanita setengah bayak itu bernama Teng Lan Chie, seorang wanita berhati beracun sekali menjelaskan Bun Kialin dia adalah wakil utama dari Kau Chu Kim Choa Kau, perkumpulan ular emas. Kim Choa Kau tanya Yohe. Orang tua si Bun tersebut mengangguk. Ya, Kim Choa Kau, Kau tampaknya heran tanya Bun Kialin sambil mengawasi Yohe, kemudian pada Sasana. Yohe mengangguk. Nama perkumpulan itu baru pertama kali Bo Ampua dengar kata Yohe. Hem, sesungguhnya perkumpulan itu jarang sekali diketahui orang. Itulah merupakan sebuah perkumpulan yang seluruh anggotanya terdiri dari wanita. Dan juga, Kau Chunya. Hanya saja, apa yang ku dengar belakangan, Kau Chuyang lama telah meninggal dunia karena suatu kecelakaan di tangan para pendekar, yang tidak menginginkan orang-orang Kim Choa Kau menimbulkan kerusuhan. Dan akhirnya Kau Chuyang tersebut sebelum meninggal sempat berpesan, begitu ia menghembuskan napasnya, maka putera tunggalnya, yang baru berusia dua tahun, agar diangkat menjadi Kau Chuyang Kim Choa Kau. Pesan terakhir dari Kau Chuyang itu, yang tidak lama kemudian telah meninggal dunia, dipatui oleh seluruh anggota perkumpulan tersebut, dan diangkatnya Kau Chuyang baru, yaitu putera dari Kau Chuyang lama itu, yang baru berusia dua tahun. Dan karena usia anak itu masih terlalu kecil, maka kekuasaan di Kim Choa Kau ditangani oleh Teng Lan Chie, dan itu pula sebabnya ia dipanggil dengan sebutan nenek oleh semua murid dan anggota dari Kim Choa Kau, sebagai panggilan menghormat belaka, padahal semua wanita-wanita muda yang datang bersamanya itu bukanlah cucu-cucunya yang sebenarnya. Yohem mengangguk-angguk mengerti, demikian juga Sasana, tanpa diinginkan telah mengangguk, sambil mengawasi Bun Kielin untuk mendengarkan cerita yang cukup menarik itu. Di waktu itulah, Bun Kielin telah menoleh kepada Sasana, kemudian tanyanya, tampaknya istrimu ini bukan orang Han, tepatkah dugaanku itu? Yohem mengangguk. Ya, memang istriku ini seorang Buan Chiu, tetapi, dia sangat membenci sekali kepada orang-orang Buan Chiu, bangsanya, karena dilihatnya betapa orang-orang Mongolia telah melakukan penindasan yang kejam sekali di daratan Tionggoan ini, maka Luchyampu tidak perlu sungkan-sungkan padanya menjelaskan Yohem segera. Memang sebelumnya, Bun Kielin memperlihatkan sikap tidak senang pada Sasana. Ia melihat Sasana mengingatkan padanya tentang Tia Tsuho Atong, di mana ia pernah menghamba diri pada Tia Tsuho Atong. Tetapi setelah mendengar penjelasan Yohem, Bun Kielin menghela nafas dalam-dalam, kemudian katanya, Jika demikian, kau bisa dipercaya. Sasana mengangguk sambil tersenyum. Jangan khawatir Luchyampuwe, walaupun bagaimana Boa Opuwe tidak akan membocorkan apa yang diceritakan Luchyampuwe, dan jika memang ada rahasia penting yang hendak dikatakan Luchyampuwe kepada suamiku ini, maka aku pun tidak keberatan tidak mendengarnya, Aku akan menyingkir dulu. Setelah berkata begitu Sasana memperlihatkan sikap seperti hendak bangkit untuk pergi meninggalkan tempat itu, menyingkir dari hadapan Bun Kielin. Namun Bun Kielin telah mengulap-ulapkan tangannya, katanya, Tidak usah, kau tidak perlu menyingkir. Duduklah, dengarlah ceritaku. Waktu berkata begitu, sikap Bun Kielin sudah tidak sekukauai seperti sebelumnya, malah tampak ia bersikap cukup bersahabat. Menyaksikan perubahan itu, diam-diam Sasana jadi girang juga. Dia telah mengiakkan dan mengucapkan terima kasih, tetap duduk di samping Yoheim, mengawasi Bun Kielin yang bersiap-siap untuk meneruskan ceritanya. Bun Kielin menghela nafas dalam-dalam, kemudian melanjutkan ceritanya. Memang dalam usia dua tahun, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh kau cu baru itu, dan semua itu ditangani oleh Teng Lan Chie, dan sejauh itu, Teng Lan Chie banyak sekali mengumbar muridnya itu berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang terpuji. Sekarang ini mungkin kau cu dari perkumpulan Kim Choa kau tersebut telah berusia sepuluh tahun, mungkin lebih sedikit. Aku kurang begitu jelas. Siapa nama kau cu dari Kim Choa kau itu? Lo Chiam Pua tanya Yoheim. Mengenai namanya maupun keadaannya, tidak begitu jelas, karena tidak banyak yang didengar olehku. Namun ada satu yang pernah kedengar belakangan ini, Teng Lan Chie telah menghimpun orang-orang yang berpihak padanya, dan bermaksud akan merebut kekuasaan dari tangan kau cu Kim Choa kau itu, karena memang Teng Lan Chie tidak bermaksud untuk mengalihkan kekuasaan itu ke tangan kau cu yang sebenarnya, karena Teng Lan Chie selama ini hanya memperlakukannya sebagai boneka belaka. Sungguh jahat Teng Lin Chie menggumam Sasana. Bun Kialin menggeleng perlahan sambil tersenyum kecut, katanya, tidak bisa dibilang seperti itu. Jika kau cu yang sebenarnya itu kelak telah dewasa dan berkuasa, tentu ia pun akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, di mana ia pun akan tidak banyak bedanya dengan Teng Lan Chie. Karena dari itu, tidak bisa kita menangkan kau cu itu ataupun Teng Lan Chie. Toh kekuasaan Kim Choa kau berada di tangan siapa di antara kedua orang itu akan sama saja, baik di tangan Teng Lan Chie maupun di tangan kau cu kecil itu. Yohim mengerti apa yang dimaksudkan oleh Bun Kialin, ia telah mengangguk beberapa kali. Cuma saja, yang membuat Yohim jadi heran, dia tidak mengerti siapakah sebenarnya orang-orang Kim Choa kau itu. Sebelumnya jarang sekali dia mendengar perihal orang-orang Kim Choa kau tersebut, sebuah perkumpulan yang jarang sekali dibicarakan orang di dalam rimba persilatan. Waktu itu Bun Kialin telah menghela nafas dalam-dalam, katanya, sahabat kalian besok akan sembuh benar, dia sudah dapat berdiri dan berjalan. Nanti, kurang lebih mendekati Fajar, kalian berikan obat ini kepadanya lagi, buat menyembuhkan seluruh sisa penyakit dan lukanya, di samping menambah kekuatannya. Sambil berkata begitu Bun Kialin telah memberikan semacam obat pil yang berwarna merah ke coklat-coklatan, dan Yohim menyambuti sambil mengucapkan terima kasih. Sedangkan Sasana juga telah berkata dengan gembira, jadi lociampu sudah tidak marah lagi kepada kami. Bun Kialin tersenyum kecut. Sebetulnya aku masih mendongkol karena kalian telah mempermainkan aku. Tetapi setelah kupikir-pikir, memang tidak perlu aku merasa dirugikan, karena justru yang mempermainkan diriku tidak lain dari puterannya Sintiaw Tai Hiap, orang yang sangat ku kagumi dan setelah berkata begitu, tampak Bun Kialin tersenyum lebar. Yohim waktu itu teringat sesuatu, lalu tanyanya kepada Bun Kialin, Lociampua, ada sedikit yang perlu ku tanyakan lagi. Apakah Lociampua kenal dengan orang bertubuh tinggi kurus yang tadi itu? Bun Kialin mengangguk. Ya, aku memang kenal dengannya, dia adalah muridnya Hekpek Siang Set. Ohaha Yohim terkejut, sampai mengeluarkan seruan tertahan. Waktu orang itu muncul, sesungguhnya aku menduga bahwa aku akan bercelaka di tangannya, karena ia terkenal sangat berangasan dan kejam. Tetapi siapa tahu, justru kau telah dapat menghadapinya, bahkan Raja Wali Putih kalian telah mempermainkannya. Siapakah dia sebenarnya? Tanya Yohim menegasi. Mengenai riwayatnya aku tidak mengetahui jelas, tetapi memang seperti apa yang ku ketahui dia telah lima atau enam tahun terakhir ini menjadi murid Hekpek Siang Set. Dan menurut cerita-cerita yang ada, dia si bong dan sebelumnya dia sebagai penjahat yang menempuh jalan hitam. Namun suatu waktu dia telah bernasib beruntung, karena bertemu dengan Hekpek Siang Set. Sebetulnya orang si bong itu bermaksud membegal Hekpek Siang Set, namun siapa tahu dengan mudah Hekpek Siang Set menghajarnya babak belur. Itulah sebabnya mengapa akhirnya Hekpek Siang Set mengambilnya menjadi murid mereka, dan mewarisi kepandayan yang liahai. Sejauh itu tidak diketahui dengan kera bagaimana orang si bong tersebut membujuk Hekpek Siang Set sehingga kedua orang tokoh yang memiliki kepandayan sangat tinggi itu, bersedia menjadi gurunya orang si bong. Yang pasti, kini orang si bong itu telah menjadi seorang yang memiliki kepandayan aneh dan tinggi. Mungkin berada di atas kepandayan ku. Hanya saja yang mengherankan sekali, mengapa orang si bong tersebut bisa muncul di tempat ini. Sambil berkata begitu, seperti juga bertanya kepada dirinya sendiri tampak, Bun Kialin telah termenung sejenak, dia berdiam diri. Sedangkan Yuhem dan Sasana masih diliputi perasaan terkejut, karena mereka lama sekali tidak menyangka bahwa orang si bong itu adalah murid dari Hekpek Siang Set. Yuhem maupun Sasana mengetahui siapa adanya Hekpek Siang Set tersebut, dan mereka pun mengetahui keliahayan kedua orang itu, si hitam dan si putih. Terlebih lagi Sasana, karena memang Sasana mengetahui benar Hekpek Siang Set sebelumnya menjadi orang-orang kepercayaan dari Tia Tsu Hoa Tong, yang bekerja di bawah perintah dari Pangeran Galik. Kedua manusia yang memiliki perangai sangat aneh tersebut, yang diketahuinya sering angin-anginan, sebentar menempuh jalan lurus, sejenak kemudian menempuh jalan susat, membuat Sasana pun sekarang tidak mengetahui, apakah jika Hekpek Siang Set bertemu dengannya, kedua manusia luar biasa itu masih menghormatinya seperti dulu. Kalian pernah bertemu dengan Hekpek Siang Set? Tanya Bun Kielin ketika melihat sepasang suami istri muda itu berdiam diri saja termenung bagaikan terkejut mendengar perihal Hekpek Siang Set. Yuhem menganggukan kepalanya. Ya, kami memang pernah bertemu, kepandainya cukup menggetarkan, karena mereka merupakan dua orang tokoh yang memiliki kepandain tinggi. Hanya saja, mereka menempuh jalan yang tidak menentu, bisa menempuh jalan yang sesat, akan tetapi juga mereka bisa mengambil jalan yang lurus. Itulah sebabnya, kami pun tidak mengetahui apakah mereka itu dari golongan putih atau hitam, kami tidak tahu pasti. Bun Kielin mengangguk. Ya, ku ketahui memang begitu. Aku bisa mengetahui perihal mereka, karena seperti kalian telah ku beritahukan bahwa aku ini adalah orang bekas bawahan Tiat Suho Atong yang setiap kali bercampur gaul dengan mereka. Tetapi, mengapa dulu kita tidak pernah bertemu, Lo Chiampo E tanya sasana, karena dia merasa heran, sampai terlepasan bicara. Tidak pernah bertemu tanya Bun Kielin yang jadi heran bukan main. Apakah, apakah kau mempunyai hubungan dengan Tiat Suho Atong? Sasana merasa ia telah terlanjur bertanya, hanya melirik sejenak kepada Yohim, kemudian sahutnya, ya, karena memang Boampua adalah putri pangeran Galik. Oh berseru Bun Kielin terkejut. Memang telah ku dengar soal kehebatan kuncu, cuan putri. Dan Bun Kielin bukan hanya kaget, rupanya sikap menghormatinya, masih melekat dalam sekali di dirinya. Mengetahui bahwa Sasana adalah putri pangeran Galik, berarti putri dari atasannya, dia bermaksud akan memberi hormat walaupun masih duduk dengan sepasang kaki bersemedi. Jangan banyak peradatan, lo ciampuwa. Sekarang aku bukan apa-apa lagi, aku pun telah menjadi istri yokoko, sedangkan ayahku telah menghabisi jiwanya dengan kera kecewa sekali. Kalau begitu, begitu kuncu tentunya murid dari Elo Obo Antong Ciu Pektong, bukan. Sasana mengangguk membenarkan. Setelah mengetahui bahwa Sasana adalah putri pangeran Galik yang diketahui akan kehebatannya dan juga murid dari Ciu Pektong, dengan demikian sikap Bun Kielin jadi lebih terbuka. Juga terlihat ia sangat menghormati Sasana. Ia telah berkata, memang kita tidak pernah bertemu, kuncu, waktu itu aku hanya seringkali mendengar akan hebatnya kepandaian kuncu sebagai murid dari Ciu Lociampu juga akan kecantikanmu. Maka sejak tadi pertama kali kita bertemu, aku telah melihatnya bahwa engkau pasti bukan seorang wanita boan yang sembarangan, itulah sebabnya aku telah menanyakan kepada Yoh Kong Ciu, siapa adanya kuncu yang menjadi istrinya. Kita memang tidak pernah saling bertemu, karena justru aku ditempatkan pada pasukan istimewa Tia Tsu Hoa Tong, yang dipersiapkan untuk mengadakan pembersihan di istana terhadap orang-orang yang menentangnya. Memang dulu ayahmu dicurigai oleh Tia Tsu Hoa Tong, dan ayah kuncu termasuk salah satu dalam daftar merah. Sasana mengangguk mengerti. Kalau begitu, Lociampu tentunya ditempatkan dalam pasukan yang khusus, tidak pernah berhubungan dengan ayahku maupun para pahlawan lainnya tanya Sasana. Bun Kialin mengangguk membenarkan dan ia pun menceritakan, betapa waktu ia menjadi kaki tangan Tia Tsu Hoa Tong, setiap hari ia hanya dikhususkan untuk melatih diri agar kepandainya memperoleh kemajuan yang pesat. Di samping itu, semua urusan yang menyangkut dengan masalah para pahlawan pangeran galik, tidak dicampurinya dan ia dipisahkan dalam bentuk barisan khusus Tia Tsu Hoa Tong. Itulah sebabnya, walaupun Bun Kialin bekerja di bawah perintah Tia Tsu Hoa Tong, Pohia tidak pernah bertemu muka dengan Sasana. Yoheim menghela nafas dalam-dalam setelah selesai mendengar cerita Bun Kialin tidak mengherankan jika sekarang Lociampu memiliki kepandain yang tinggi pujinya. Bun Kialin berubah muram, wajahnya guram sekali, ia menghela nafas beberapa kali, katanya, memiliki kepandain yang tinggi, tetapi dengan sepasang kaki yang bercacat seperti ini, sungguh menjengkelkan sekali. Lociampuwa, harap Lociampuwa jangan marah. Jika boleh Boampuwa mengetahui, apa sebabnya kaki Lociampuwa bisa bercacat seperti itu. Bun Kialin tidak segera menjelaskan. Ia mengawasi Yoheim sejenak, barulah ia berkata, Sebetulnya, urusan ini sungguh mendukakan sekali. Waktu itu, sebagaimana diketahui bahwa aku bekerja buat Tia Tsu Hoa Tong, yang ditempatkan pada pasukan khususnya. Aku bicara dari hal yang sebenarnya, bahwa aku tengah berusaha untuk mempelajari ilmu Soboj yang dimiliki Tia Tsu Hoa Tong. Namun, sayangnya, aku tidak memperoleh petunjuk yang terperinci darinya, sehingga aku salah dalam melatih luwakanku, yang akhirnya membuat sepasang kakiku menjadi lumpuh. Beruntung aku belum mempelajari begitu mendalam, sehingga aku segera bisa membuang seluruh jurus yang pernah ku pelajari itu, dengan demikian, aku bisa memelihara jiwaku ini yang hanya sepotong belaka. Kalau tidak, tentu aku telah terbinasa oleh latihan celaka tersebut. Tia Tsu Hoa Tong sendiri memiliki maksud tertentu dengan memberikan latihan ilmu Sobojnya itu, di mana ia bermaksud agar pasukan khususnya memang memiliki kepandayan yang bisa diandalkan. Tetapi sayangnya ia tidak mau membuka seluruh rahasia ilmunya tersebut, sehingga terjadi malapetaka ini. Dan bukan hanya aku seorang diri yang bercacat seperti ini, masih ada beberapa orang rekanku yang lainnya, yang juga bercacat seperti aku. Malah ada yang lebih berat lagi, mereka tidak keburu mencegah dan menghentikan latihan tersebut. Mereka menyadari kesesatan mereka setelah terlanjur, sehingga bukan saja sepasang kaki mereka saja yang lumpuh, malah sepasang tangan mereka juga lumpuh. Malah, ada beberapa orang di antara mereka telah terbinasa karena latihan ilmu Soboj ini. Setelah bercerita sampai di situ, Bun Kielin menghela nafas beberapa kali. Tampaknya pengalamannya yang pernah mempelajari ilmu Soboj dan sampai membuat dia bercacat benar-benar merupakan hal yang sangat mendukakannya. Yohem juga telah mengangguk-angguk beberapa kali. Sempat beberapa kali Boampuan menyaksikan ilmu Soboj itu, memang merupakan ilmu yang cukup mengerikan akan kehebatannya, dan ilmu itu agak sesat kata Yohem. Karena dia teringat betapa Tia Tsu Hoatong pernah saling mengadu ilmu dengan Suat Tocu, di mana Suat Tocu mempergunakan ilmu inti esnya, sedangkan Tia Tsu Hoatong mempergunakan ilmu Sobojnya. Tetapi kesudahannya Suat Tocu memang masih menang satu tingkat dibandingkan dengan Tia Tsu Hoatong. Sasana sendiri telah berkata, memang Tia Tsu Hoatong memiliki ilmu Soboj yang cukup mengejutkan. Ayahku sendiri dulu seringkali memuji-muji bahwa ilmu Soboj yang dimiliki Tia Tsu Hoatong merupakan ilmu yang hebat, dan ayah memang sempat semasa hidupnya berusaha mencarikan ilmu tandingannya, karena amarhum ayahku pernah jengam mengetahui akan maksud-maksud tidak baik dari Tia Tsu Hoatong. Hanya saja, ayahku tidak menyangka bahwa Tia Tsu Hoatong ternyata memiliki maksud yang lebih jahat dari apa yang diduganya, di mana Tia Tsu Hoatong berusaha memengaruhi kaisar dan memfitnah ayahku. Dengan begitu, terakhir ayah menemui kematian dengan kera yang sangat menyedihkan dan penasaran sekali. Bun Kiyalin mengangguk-angguk. Mengenai nasib malang yang dialami Pangeran Galik memang pernah juga ku dengar kata Bun Kiyalin kemudian. Sayangnya Pangeran Galik tidak mau mengambil tindakan tegas, buat menumpas Tia Tsu Hoatong dan kemudian membersihkan diri di hadapan kaisar. Dengan mempergunakan kesempatan itulah telah membuat Tia Tsu Hoatong semakin leluasa memfitnah ayahmu, kuncu. Terima kasih telah menonton!